Hai nanti guys kembali lagi bersama Romoto vlog ini cuacanya agak sedikit panas Cok ya hari ini gue mau jadi hari ini gua kedatangan dua kenal pot ganteng ganjaya nih gue senang nih modelnya yang ini tetap parah jadi ini gua kedatangan lagi kenal pot dari Radamel Racing ini ada yang tipe F4 full blue jadi silindernya biru sampai ke hidernya ini namanya hidernya ini namanya silindernya hidernya ala titanium terus di pas dipakaiin power boom jadi ini powerbunnya misalnya nih powerbunnya bisa hidernya ala titanium sampai ke belakang sini silindernya biru dan ujung untuk ujungnya ini carbon nih F4 yang ini model F4 untuk wear 155 dan kalau yang ini ini yang model terbaru cakep nih nih untuk KLG 250 the Tracker 250 jadi yang ini bakal gua pasang di KLG 250 gua sebentar tapi kalau yang untuk yang ini yang WR nih bakal gua simpan dulu paling karena tahu sendiri motor gua yang wear kan ada di Bapua sekarang gua lagi di Bandung dan motor yang sama gua sekarang tuh cuma KLG 250 jadi yang bakal gua pasang hari ini tuh ini yang model terbaru cuma sebelum gua pasang mau gua sedikit review dulu di sini jadi biar nanti gua ke bengkel enggak usah bawa dua kenal pot jadi lebih mending gua review dulu di sini kita review dulu dari yang F4 dulu kalau yang efek nih ini produk lama model terlama cuma ini yang paling bestseller di Radamel karena emang orang-orang lebih suka yang F4 ini modalnya lebih cakep lebih ganteng nih F4 nih kita lihat dari hidernya ini untuk mesin standar WR 155 di powerbunnya dibikin terpisah kayak gini untuk finishingnya dibikin ala-ala titanium dan untuk warna birunya ini gua jamin enggak bakal luntur karena punya gua udah lama yang di gas gas 250 gua nggak luntur luntur terus ini untuk silinsernya kita ini Aduh agak ini susah sih ini untuk silinsernya kita ambil dulu nah ini untuk silinsernya ini ujungnya karbon tuh terus untuk warna ada header apa sih silinsernya biru bagian sini ala-ala titanium di finishing chrome biru cakep kan ini untuk harganya kalau yang F4 ini tuh buat VR itu harganya ini untuk harganya kalau yang F4 itu yang ini F4 buat WR 155 kalau kalian misalnya pakai header yang ala-ala titanium kayak gini chrome biru sama powerbun bisa kayak gini itu harganya 1,5 kalau nggak salah itu udah gratis laser nama jadi kalau bisa laser nama di bagian sini nih untuk yang ala-ala titanium kalau misalnya kalian mau yang agak murah itu hidernya yang biasa stainless atau enggak biru biru biasa gitu itu lebih murah harganya cuma 1,2 1,3 kalau nggak salah tuh kalau hidernya yang biasa enggak ala-ala titanium terus ini untuk yang yang new model yang new modelnya yang baru-baru keluar anjir jujur ini modelnya sangar sekali gua seneng modelnya anjir sangar cukup si emblem Radamel ini yang bikin sangar sih ini juga sama ini kalau tapi kalau ini untuk silinsernya ini dia finishingnya ala-ala titanium gitu lah biru-biru gitu bagian depannya juga sama ini ini untuk di bagian belakangnya ada lubang sensor O2 karena kalau untuk klx250 dia sensor O2 nya di bagian belakang bukan di mesin kalau WR kan dia di bagian mesin kalau untuk hidernya dia sama ala titanium juga cuma untuk power boomnya dia udah langsung di sini jadi nggak bisa kayak gitu cakap banyak cuma kalau untuk harganya yang model kayak gini kalau untuk WR155 KLX CRF itu harganya 1,2 1,3 kalau nggak salah tapi kalau untuk klx250 kayaknya di atas 1,5 nggak tahu atau 1,5 atau berapa gitu ini jujur sangar modelnya gua seneng yang model ini model terbarunya jadi yang bakal gua pasang tuh hari ini ini dia gua pasang di klx250 gue kalau yang ini yang buat WR gua simpen karena WR gua kan ada di Papua cakep kan Radamel Racing jadi biar gua ke bengkelnya enggak usah bawa gua gua kenal pot jadi mending gua review sedikit disini wuhh modelnya cucu sangar gini anjir oke nggak usah lama-lama langsung aja untuk untuk pemesanannya kalian bisa langsung aja ke Instagramnya Radamel Racing atau bisa lewat gua juga dan untuk pemesanan kalian bisa request mau laser nama disini terus bisa request ukuran header pipa depannya ini jadi kalau misalnya kalian mesinnya udah bore up kalian kalian pengen request pipa depannya ini hidernya biar disesuaikan sama spek mesin itu bisa dan untuk requestnya itu gratis enggak bak enggak perlu nambah biaya atau apa enggak perlu kalau kalian mau request tinggal bilang aja Bang mesin gua speknya kayak gini misalnya bore up segini-segini kompresinya segini minta pipa ukuran sini nah itu bisa enggak perlu nambah biaya karena langsung aja request ke Radamel Racingnya oke langsung aja kita gas ke bengkel kita pasang yang ini nih new model jangan sabar gue oke guys sebelum kita ke bengkel nih gua cobain dulu motor biar kalian bisa tahu suaranya bedanya kayak gimana ini untuk sekarang gua pakai FMF FMF power core 4 ya gua akuin kalau emang kalau untuk masalah suara FMF emang enggak ada lawan karena kalau FMF ini dia kayak apa ya punya ciri khas sendiri gitu suaranya kayak 250 kalau pakai FMF dia suaranya kayak ada ciri khasnya gitu beda tapi emang kalau untuk ketarikan agak kurang ketenaga karena kan bentuk silinsernya juga kalau FMF dia gede kan gede terus agak panjang makanya ketenaga dia agak ya enggak agak-agak boyot lah nah kayak gini suaranya cuma emang kalau FMF gua Queen suaranya emang gading bisa nyamain beda sendiri suaranya dia kayak kayak punya karakter sendiri gitu cuma ya kalau di ini juga tetep agak-agak cempreng kalau di buka gas sekarang kita ke emang ecot dulu kita pasang kenalpot ayo gue sengaja kasih video tes jalan gini biar kalian bisa bandingin nanti suaranya sama FMF ya mungkin kalau untuk Radamel nanti suaranya enggak akan sebagus FMF karena kan kalau untuk Radamel sendiri dia kenalpotnya lebih ngejar ketenaga makanya kenapa dia enggak terlalu fokus ke suara ya suara enggak jelek-jelek amat cuma ya suaranya standar karena kalau untuk Radamel sendiri dia lebih fokus ke tenaga karena ya biasanya kalau untuk kenalpot itu kita harus ngorbanin salah satu kalian mau suara bagus atau mau tenaga enak kalau mau tenaga enak biasa ngorbanin suara suaranya nggak bisa sebagus nggak bisa sehalus kenalpot yang apa ya yang lainnya lah pokoknya karena kalau kenalpot yang ngejar suara pengen suaranya ngebas pengen halus itu biasa pasti ketarikan tuh agak kurang enak ya itu emang udah dari dulu emang udah maksudnya emang udah emang harus kayak gitu jadi harus ngorbanin salah satu lah kalau mau tenaga ya suaranya enggak bisa terlalu enak kalau mau suara ya tenaganya enggak akan terlalu lepas gitu kalau pengen suaranya bagus baiklah 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 kalau FMF enaknya gini suaranya ngebass bulet gitu nanti kita bandingin lagi sama nanti kita bandingin lagi kalau pas udah pake Radamel suaranya kayak gimana ya suaranya gak akan bisa sebagus F4 karena kan Radamel dia fokusnya ke tenaga kalau untuk kenal potnya suara gak terlalu lah setang panjang gini masuknya harus pelan-pelan ah ah tekan tadi mau nge-review lah kurang nge-review metek kudumawa 2 kenal pot mundi review di dia kudumawa 2 jauh 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 FMF FMF power core 4 cuma ini gak bakal gue jual gue gue ganti Radamel ini gak bakal gue jual gue simpan buat pajangan di kamar FMF power core 4 kalau FMF ini yang power core 4 dia satu barunya itu berapa ya jauh jauh kalau untuk silinsernya aja itu paling murah 3 juta 3 juta sampai 5 juta lah silinser aja silinser tuh dari sini sampai sini kalau full system itu barunya 8 jutaan kayaknya 8 atau 9 gitu kalau bekas full system baru itu paling 7 jutaan bekas full system itu 6 sampai 7 jutaan kalau bekas silinser only itu 3 sampai 4 jutaan sampai 5 jutaan lah tergantung kondisi kenal potnya karena kan FMF kenal pot luar bukan kenal pot Indonesia oke kita tunggu agak dingin dulu baru kita pasang nah oke sekarang kita review sedikit ini kenal potnya di bagian headernya nih biru-biru gimana gitu ala-ala titanium sih emang panas coba anjing ayam pegang panas coba anjing ini finishingnya chrome biru jadi ala-ala titanium nih sampai ke belakang sini ini untuk headernya jadi ini tuh yang new model cakep kan tadi pas gue cobain suaranya kayaknya gak terlalu beda jauh sama yang FMF gue ada mobil lagi pas gue rasa-rasa kok kayak agak-agak mirip suaranya karakter suaranya coba kita sekarang cobain jalan aja tuh suaranya kayak gak beda-beda jauh kan kamera mati lagi tadi gue nyalain dulu jadi kayak gini suaranya biar kalian denger aja sendiri kalian nilai kalian bedain sama yang FMF tadi eh apa ya sama yang FMF tadi ngomong-ngomong kok kumur-kumur gini cuy ya kalo kata gue gue rasain kayak gak terlalu beda jauh suaranya karakter suaranya di bawah pelan nih putaran bawahnya kayak gak terlalu beda jauh suaranya sama FMF ngebass-ngebass sebulat gitu padet tuh kan tuh bawahnya terasa lebih lepas enak suaranya aja ngebass-ngebass ngebass-ngebass padet bulet seperti seperti apa gak tau enak kan suaranya backfire-nya belum keluar karena habis di ini nah sekarang gue mau ngetes dulu suaranya gebel-gebel karena tadi kan gak puas dan ternyata ini dikasih DB killer tuh jadi ini ada DB killer tuh cuma gak gue pasang nanti aja ini DB killer dan ternyata tadi pas dicobain nyala DB killernya lumayan dia mendem suaranya jadi kayak kenal pot standar tuh jadi untuk pembeliannya udah bonus DB killer DB killernya pake sistem baut sekarang kita coba suaranya dulu dengerin suaranya eh pasang nyala nah ini suara langsung selamat menikmati selamat menikmati jadi itu dia untuk suaranya jadi buat kalian yang mau order kenal potnya buat VR175 buat KLX buat CRF bisa langsung aja ke Instagramnya Radham Loresi oke jadi sekian untuk video ini biasa sub indo by broth3rmax udi Terima kasih telah menonton!